Taman Botani Sukorambi. Wisata komplit di Jember. Apa kabar? Saya senang banget melihat yang ijo royo-royo. Makanya pas acara Sweger Camp ada destinasi Taman Botani Sukorambi senang banget. Karena yang namanya botani pasti banyak tanaman toh. Tapi bukan hanya itu. Taman Botani Sukorambi juga merupakan wisata komplit di Jember. Taman Botani Sukorambi ini letaknya dekat dengan kota Jember. Jadi kalau jalan-jalan ke Jember wajib mampir. Karena selain dekat, tempatnya juga keren dan menyenangkan. Lokasinya ada di Jalan Mujahir, Sukorambi, Kerajan, Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68151. Taman Botani Sukorambi adalah destinasi wisata Jember yang cocok untuk segala usia. Karena di sini fasilitasnya lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga. Sejarah Taman Botani Sukorambi. Dikutip dari website Taman Botani Sukorambi berawal dari latar belakang Bapak H. Abdul Kahar Muzakir sebagai orang pertanian, perkebunan dengan bermodalkan dana pensiunan yang terbatas. Berkeinginan untuk mempertahankan kesibukan dengan cara membeli tanah di lokasi Sukorambi. Tanah dibeli bertahap dari luasan yang kecil hingga berkembang sampai saat ini. Tanah awal tersebut dimanfaatkan untuk membuat tambah kecil-kecilan. Selanjutnya areal semakin bertambah luas dan dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis bunga, buah-buahan, sayur-sayuran maupun tanaman obat. Koleksi tanaman semakin bertambah dengan tanaman berasal dari luar daerah sampai luar negeri. Bapak H. Abdul Kahar Muzakir kemudian menciptakan tempat rekreasi yang alami sebagai alternatif pilihan tempat rekreasi bagi masyarakat Jember dan sekitarnya. Diharapkan juga dapat membantu dalam menyediakan sarana belajar tentang alam, serta membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan, tanaman dan binatang. Harga tiket masuk Taman Botani Sukorambi Saat memasuki kawasan Taman Botani Sukorambi kita akan disambut oleh gerbang yang cukup megah. Harga tiket masuk ke dalamnya rep, Rp. 12.000 untuk hari Senin Kamis dan rep, Rp. 20.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Taman Botani Sukorambi buka dari jam 7 sampai dengan pukul 16. Dan setiap hari Jumat tutup. Jadi jangan kesana hari Jumat. Untuk anggota Polri TNI dan Polri gratis asal menunjukkan KTA tidak berlaku untuk keluarga. Buat pemegang KTA SMAN 1 Jember juga gratis. Sayang dulu gak sekolah di sini hahaha. Kebun hidroponik Tempat pertama yang dikunjungi rombongan Sweger Camp 2018 adalah kebun edukasi hidroponik. Mata langsung adem melihat jejeran tanaman hidroponik aneka jenis ditata rapi. Aneka sayuran seperti kangkung, pakhoi, sawi daging, cahisim, selada wang, siomak, selada keriting dan daun min ada di sana. Hidroponik adalah solusi bagi pertanian dengan lahan relatif sempit. Dengan sistem dan peralatan yang tepat kita bisa panen sayuran sehat dalam waktu singkat. Salud melihat kebun edukasi hidroponik ini. Sayurannya semua terlihat segar dan sehat. Buni Free and Farm Setelah melihat kebun edukasi hidroponik, kami berkunjung ke Buni Free and Farm untuk melihat kelinci. Kelinci di sini lucu-lucu. Ada yang ditempatkan di kandang. Ada yang ditempatkan di taman. Dan ada yang ditaruh di meja display. Semua langsung heboh mengerubungi makhluk lucu berbulu halus ini. Di taman botani Sukorambi ada aneka macam kelinci dari ras lokal sampai dengan mancanegara. Mulai dari kelinci Rex, Lob, Angora, DCB. Di sini kami di edukasi bagaimana cara merawat kelinci. Bahkan cara memegang kelinci yang benar. Caranya adalah, pegang lehernya seperti kucing. Lalu pangku bagian pantatnya. Hati-hati ya, jangan sampai lepas. Taman Botani Sukorambi menyediakan tempat bagi anak-anak untuk berkenalan dengan hewan. Di sini mereka bisa lebih dekat dengan hewan peliharaan melalui cara-cara merawat hewan dengan benar. Cafe Tebing. Satu tempat menarik lagi adalah Cafe Tebing. Cafe ini unik sekali karena lantainya setengah semen. Setengah lagi adalah kaca. Dan karena letaknya di tebing otomatis kita bisa melihat ke bawah. Seru banget. Buat yang takut ketinggian duduknya di pinggir saja. Tapi bisa jadi pengalaman baru loh. Dan jangan takut karena kacanya dibuat khusus kuat menampung beban. Pemandangan di sini indah banget. Kita bisa melihat sawah hijau membentang. Pepohonan rindang dan perkampungan di kejauhan. Disajkian aneka minuman mulai dari. Sampai makanan dengan harga yang terjangkau. Rasanya enak. Jadi sangat direkomendasikan. Menikmati minuman hangat dan cemilan dengan hembusan angin dan pemandangan indah itu nikmat banget. Hanya saja cafe ini buka sesuai jam operasi Taman Botani Sukorambi. Jadi jam 4 tutup ya temen naib. Aneka macam kolam renang. Untuk pecinta main air. Taman Botani Sukorambi punya banyak kolam renang. Mulai dari kolam renang dewasa memiliki ukuran panjang 26,5 meter. Lebar 14 meter. Dengan kedalaman 180 cm. Di sini orang dewasa bisa bebas berenang dengan leluasa karena ukurannya lebar. Kolam renang remaja ukuran panjang 11 meter. Lebar 8 meter. Dengan kedalaman 80 cm. Cocok untuk remaja seperti kita-kita. Aman buat yang belum begitu pandai berenang. Untuk anak-anak ada kolam anak dengan kedalaman 60 cm dengan panjang 19 meter dan lebar 5 meter. Untuk main air ada kolam pelangi 1 dihiasi dengan dasar kolam yang berwarna seperti pelangi. Panjang kolam 20,5 meter. Lebarnya 11 meter dengan kedalaman kolam 30-80 cm. Pilihan lain ada kolam pelangi 2 lebarnya 9 meter dan panjang 21,6 meter. Kedalaman kolam dari 25-80 cm. Kolam ini juga bisa untuk balita karena tidak dalama. Jadi bisa bermain air sepuas hati tanpa khawatir. Satu lagi yang spesial di sini ada kolam khusus muslimah. Supaya lebih private tanpa khawatir dilihat selain muhrimnya karena desainnya tertutup. Bahkan petugasnya pun muslimah supaya tetap terjaga aurat para muslimah yang berenang di sini. Untuk memasukinya dikenakan biaya ROP Rp 10.000. Kolam renang muslimah ini juga bisa disewa keluarga dengan harga ROP Rp 1.0000. P.E.R.H.O.U.R. Jadi bebas untuk berenang bersama muhrimnya karena modelnya seperti rumah dengan kolam renang besar. Mewah sekali. Berkuda. Bosan berkeliling dengan kendaraan. Pengunjung bisa berkeliling Taman Botani Sukorambi dengna menunggang kuda yang sudah disediakan pengelola. Saat ini ada tiga ekor kuda yang bisa menghantar pengunjung mengelilingi Taman Botani Sukorambi. Tentu. Pengunjung dengan didampingi oleh pawang kuda. Untuk sekali menunggang kuda. Pengunjung hanya dikenakan tarif Rp 10.000. Pengunjung bisa berkuda untuk melihat berbagai tanaman, hewan, dan berbagai wahana yang lain. Pondok bacaan ini menyediakan berbagai koleksi bacaan. Mulai dari buku tentang agama, ilmu pengetahuan, tanaman dan buku lainnya. Suasana yang nyaman dan sunyi membuat masyarakat yang membaca bisa fokus. Bahkan, ada dua ruangan untuk memanjakan pengunjung. Di lantai dasar dan atas. Rumah pohon. Rumah pohon menjadi salah satu wahana di Taman Botani Sukorambi yang pantang dilewatkan. Dengan tinggi sekitar 5 meter dari permukaan tanah. Pengunjung bisa melihat panorama Taman Botani Sukorambi dari ketinggian. Dengan ukuran 2x2 meter. Rumah pohon memang tidak bisa dinaiki banyak orang dalam waktu yang sama. Untuk keamanan. Rumah pohon itu maksimal hanya bisa dinaiki oleh 6 orang sekaligus. Karena unik dan berada di ketinggian. Rumah pohon bisa menjadi lokasi favorit untuk selfie. Tidak harus jauh-jauh keluar kota untuk bisa berfoto di rumah pohon. Sekarang cukup di Taman Botani Sukorambi. Di Taman Botani Sukorambi terdapat satu wahana yang bisa memacu adrenalin. Flying Fox Jungle namanya. Ini adalah Flying Fox sepanjang sekitar 160 meter dengan ketinggian 40 meter. Tenang. Jangan takut. Aman kok. Dilengkapi berbagai alat pengaman. Dan ada petugasnya. Jadi aman deh. Berkemah. Di Taman Botani Sukorambi juga ada paket berkemah. Kita bisa memesan paket berkemah sekalian dengan makannya. Jadi tenang. Lokasi berkemahnya juga di lapangan rumput hijau. Semua sudah tersedia selain kemah juga sleeping bag dan perlengkapan kemah lainnya. Kualitas kemahnya bagus. Sempat hujan gerimis. Tapi kita gak kebasahan. Oh iya. Pastikan bawa jaket ya. Karena kalau malam dan dini hari. Dingin temen naib. Tapi pas bangun udaranya segar banget. Api unggun dan lampion terbang. Pas kita disana. Acara dimeriahkan dengan api unggun. Barbekean dan juga penerbangan lampion terbang. Enak banget pas malam-malam dingin. Ada acara api unggun. Jadi hangat. Lalu makan malam enak pula sama makanan lezat. Mulai dari ikan nila bakar. Sambel lalap. Tempe goreng yang nikmat banget dimakan rame-rame. Penerbangan lampion juga cukup istimewa. Karena jadi kayak pas Waisak di Borobudur itu loh. Menerbangkannya juga mesti dibantuin temen. Kalau sendiri repot. Komplitkan. Wisata di Taman Botani Sukorambi Jember. Pastinya cocok buat semua. Dari sendiri. Sama temen. Sekantor atau sekeluarga. Karena semua kebutuhan ada disana. Tapi kalau perintahai.